Mungkin ada proyek lagi yang bisa masuk ke dalam lokasi-lokasi perhutanan sosial untuk bisa memberikan pendampingan kepada masyarakat dengan tujuan akhirnya memang membuat masyarakat mandiri dan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh mereka bisa terpenuhi. Jadi tidak hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian proyek, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan semua stakeholders yang punya pemikiran untuk bisa membesarkan perhutanan sosial. Saya pikir itu bisa terrealisasinya. Jangan pernah melupakan eksistensi Pemda. Jadi saya melihat ada beberapa kesempatan itu agak di tengah jalan atau apa baru Pemda tempatan itu jadi ini. Di Kalimantan Barat juga Kementerian Desa Tertinggal juga masuk ke kegiatan-kegiatan masyarakat. Melalui pendanaan BUMDES gitu. Bisa jadi seperti itu. Cuma saya juga tidak terlalu ini ya. Cuma dari beberapa kali kami berkesempatan dengan Kepala Dinas Kehutanan, Kementerian Desa Tertinggal juga masuk melalui program-program mereka. Perhutanan sosial ini kalau hanya kita menganggapnya suatu program, itu tidak akan berjalan. Tapi kita harapkan perhutanan sosial ini merupakan suatu wadah. Bagaimana masyarakat yang selama ini, hanya disebutkan Pak Mering itu sebagai penonton, tapi disinilah kesempatan masyarakat sebagai pelaku untuk melakukan pengelolaan kawasan hutan yang selama ini mungkin masyarakat sudah melakukan interaksi, tapi ini dipasilitasi, artinya dari disitu pemerintah bisa memberikan pembinaan peningkatan kapasitas, bantuan-bantuan saplas yang diperlukan oleh masyarakat untuk meningkatkan interaksi masyarakat itu terhadap kawasan. Jadi kami dari pemerintah ini, seperti yang sampaikan oleh Ibu Nora tadi, KPH sekarang tugasnya memfasilitasi. Jadi apapun nanti yang keinginan masyarakat, maunya masyarakat sepanjang itu memang masih sesuai dengan aturan, akan kami coba fasilitasi. Jadi di level masyarakat juga kita berikan pembekalan ya, pembekalannya itu tidak hanya dari aspek legal saja, memberikan pemahaman bahwa skema perhutanan itu seperti ini ketika mereka mau mengajukan itu skema apa yang pas buat mereka, tapi juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada kelompok-kelompok perhutanan sosial itu untuk bisa mengembangkan produk-produk banyak unggulan di hasil dari PS itu sendiri. Ada pipanisasi air bersih, PLTS, Pembangkit Listrik Tenaga Suria. Oh, itu buat apa listriknya? Itu buat penderangan, sebuah anak-anak kita bisa belajar. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong.